Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini, ini video eksklusif konten Ya, seperti biasa, eksklusif konten gue itu akan mereview gear atau gitar yang udah laku di Bangbong Musik Bekasi Oke, kali ini ada Telecaster, Square Telecaster Custom Custom itu bukan berarti palsu ya, tapi namanya Telecaster Custom Oke, vintage modified Ini made in Indonesia tahun 2010, warnanya hitam Dengan pickup dan condition P90 Baik neck atau bridge, dia pake P90 atau softbar ya Terus dia pake 3-way switch, ada volume-volume tone-tone Jadi dia basically, waktu itu eranya Fender mengikuti Gibson ya Jadi dia mau mengikuti model Les Paul, tapi dia bikin model Telecaster yang seperti ini nih Jadi tampilannya sih Gibson banget sih Dengan 3-way switch, volume-volume tone-tone ya Konfigurasinya gitu maksudnya Gibson banget, tapi dengan jirikas Fender Tapi ini udah jadi anak-beranak ya Jadi ini Square, Square Telecaster Custom Oke, kita langsung aja ya review ya Ini udah laku, jadi kita pastiin aman dan siap pakai Tenang aja temen-temen yang beli gitar Di sini nih, di Bangbong Musik Bekasi Gitar lo pasti udah di maintenance dengan baik Kita gantiin senar baru, kita set up, kita adjust trust root Intonasi semua elektronik dipastikan aman dan siap pakai Oke, kita langsung review Kali ini gue pakai ampli HK Attacks 50 Gue todong ya Apa itu direct bro? Fuck direct Direct anjir Fuck direct bro Gaya-gayaan coba-coba pakai todong bro Ini ada ampli HK Attacks 50 Gue todong pakai Sur SM57 Gue direct langsung ke sound card Gue pakai Focusrite 2i2 ya Sound card sejuta umat Terus rekamnya pakai DAW Ableton Jadi simple banget Di recording ini gue nggak nge-edit apa-apa gitu Gue cuman paling cuman nge-balancing antara gitar dan mic doang Jadi apa yang lo denger di video ini Yaitu pure apa yang gue mainin disini gitu Jadi gue nggak edit apa-apa, nggak di apa-apain Cuman nge-balancing doang biar enak didengernya Oke Oke, langsung aja kita review ini suara cleannya Dari pick up neck Semua full ya Volume sama tonnya Emangnya P90 itu kalau sound itu wah gila asik banget Soalnya dia tengah-tengahnya antara single dan humbucker Jadi nggak setipis single coil tapi nggak tebal humbucker Jadi kita kadang ngerasain sound single coil yang agak lebih fat lah Atau lebih Lebih apa ya Lebih gede Lebih apa ya Lebih gemuk lah Lebih gemuk Daripada single coil kan cenderung Tipis dan tajam gitu ya Tapi kalau P90 ini bisa mewakili fat-fatnya single coilnya Ini udah di set up dengan baik Wah berasa enaknya men Oke ini middlenya Middle itu antara neck dan bridge Terima kasih telah menonton! Oh soundnya gemercik banget men Oke ini di bridge-nya Masih di clean sound Oh soundnya gemercik banget men Sekarang gue kasih drive ya Drive-nya gue ambil dari ampli juga Nah ini di nek-nya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati